Pemirsa utusan khusus Tiongkok, Li Hui, baru-baru ini tiba di ibu kota Ukraina Kyiv untuk membahas upaya negaranya menengahi antara Rusia dan Ukraina. Analis Ukraina mengatakan Kyiv belum bisa menanggapi tentang kemampuan Tiongkok untuk memberikan perjanjian damai, tetapi mengatakan penting bagi Ukraina untuk mempertahankan dialog dengan Tiongkok. Kunjungan utusan khusus Tiongkok, Li Hui, terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon bulan lalu. Ini merupakan panggilan telepon pertama mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai. Panggilan telepon itu menandai babak baru dalam hubungan Ukraina-Tiongkok. Presiden Zelensky mengatakan percakapan itu panjang dan bermakna. Ia mengumumkan penunjukan duta besar Ukraina yang baru untuk Tiongkok pada hari yang sama. Tiongkok mengatakan prioritasnya adalah mempromosikan pembicaraan damai dan berjanji akan mengirim utusan khusus ke Ukraina. Li Hui tiba di Ukraina pada 16 Mei dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba untuk membicarakan penghentian permusuhan. Volodymyr Veschenko, seorang analis politik di Kiev, menggambarkan kunjungan Li Hui sebagai diplomasi ulang-alik yang akan melayani kepentingan Beijing di wilayah tersebut. Veschenko mengatakan, utusan khusus tersebut akan bekerja tidak hanya untuk mengatasi perang antara Ukraina dan Rusia, tetapi lebih untuk memperkuat pengaruh Tiongkok di Eropa. Penting bagi Ukraina bahwa Tiongkok adalah mediator perdamaian daripada sekutu militer langsung Rusia. Pada saat yang sama, Vita Golod yang mengepalai Dewan Asosiasi Ukraina Studi Tiongkok menekankan pentingnya mempertahankan dialog dengan Tiongkok dan melihat apa yang ditawarkannya. Para analis di Ukraina tidak melihat alasan untuk mengharapkan kunjungan Li Hui menjadi pengubah permainan, tetapi positif tentang keterlibatan Tiongkok sebagai pihak yang netral. Sementara di jalan-jalan, masyarakat Ukraina lebih skeptis.